Bera, ini sibuk dibalik layar, bisnis segala macam, ini gimana memang sudah mengurangi kegiatan ke artisan atau seperti apa nih? Ya, emang aku semenjak penikah, semenjak udah ke bisnis, emang aku jarang banget, emang aku udah enak di bisnis ya, Shay, gitu loh. Maksudnya, cuannya juga ya, begitu ya, gitu. Jadi emang udah gak ada syuting-syuting lagi, emang sekarang sibuk bisnis, skincare, banyak banget deh baju dan lain-lain. Jadi emang ngurus anak, terus ya jadi burung matangga juga, pengusaha juga. Jadi emang dunia ke artisan emang udah di sampingnya. Emang gak boleh apa-apa suami kalau kayak mau narik diri sendiri nih? Emang aku narik diri sendiri, Shay, terus komitmen juga sama suami gitu ya, kalau misalnya apapun itu, aku izin, kalau suami gak izinkan, emang aku gak ikut. Kalau ini emang dateng-dateng ke acara-acara kayak gini, ya aku izin suami, kalau suami izinkan aku dateng. Berarti untuk tawaran sendiri sebenarnya masih ada tau? Ada, kemarin juga ada tawaran kayak layak lebar gitu, tapi aku kayak tau diri gitu ya, Shay, abis itu kayak aku baru lahiran, kayak gemuk gitu. Aduh, aku udah gak pede lagi, terus waktunya pasti kan udah sangat-sangat sibuk banget. Pasti kan yang namanya syuting, tadi pagi ketemu malam gitu loh, jadi emang udah gak deh, apalagi kan aku baru lahiran juga, kan anak masih bayi, jadi emang udah stop ya. Berarti memang full ngurus anak-anak, full ngurus anak, kerja gitu sih. Dayana tuh bisa apaan juga? Siapa? Dayana. Dayana sekarang udah umur banget, udah mau duduk, udah makan, terus dia udah lucu banget, Masya Allah, terus udah mulai ngoceh-ngoceh, udah mulai pake mama, papa, happy banget nih. Pokoknya punya anak perempuan, sepatang lagi kan. Ini sudah cukup atau mau nambah lagi? Udah stop ya mbak, gitu, udah stop, karena kan dua-duanya bayi tabung. Jadi aku udah stop sih, jadi emang kemarin rumah sakit telpon, ini embryonya masih mau disimpen, gak? Enggak, aku udah cukup, aku udah gak punya anak lagi, jadi embryonya udah gak disimpen lagi. Terus bagi waktunya gimana? Kan jauh gak sibuk ya? Bagi waktunya sih alhamdulillah karena aku kerjanya di rumah ya, full di rumah, dari pagi sampe malam kita full di rumah, emang kantornya di rumah juga, live-nya di rumah juga, jadi gak terlalu ini sih, jadi masih misang ngawasan anak-anak gitu ya, kalau mereka ada apa-apa kan aku tahu duluan gitu, walaupun ya emang sama mbaknya sih, tapi emang aku tahu di rumah gitu. Jadi bisa ngontrol, anak aku dikasih makan apa, tidur enggak, dikasih susu enggak gitu, jadi aku tahu di rumah. Apa yang juga tadi emang selainnya, apa yang boleh masuk ke rumah? Ya, emang aku ada pengentalan darah, terus banyak hal lah ya gitu, jadi emang tidak bisa, emang tidak bisa hamil normal, jadi emang aku burunya program bayi tabung di kola lumpur di luar ya, jadi yaudah gitu. Berarti memang untuk sekarang udah gak cukup wajib. Itu aja. Danilo ke adiknya gimana? Kenapa? Danilo ke adiknya, sayang banget ya, sayang. Sayang banget, dia sayang banget, kayak, mereka kan sebenarnya satu pembuahan ya, jadi kayak anak lembar. Jadi emang lebih erat dibandingkan yang lain aku pikir ya, jadi kalau misalnya adiknya udah ngeliat upahnya pulang sekolah, dia tuh udah gitu, padahal masih umur 6 bulan, udah senang banget. Berarti ini ngurus sendiri atau dibantu neni sih, Kevel? Dibantu dong saya, pasti dibantu, gitu, pasti dibantu neni dong, gitu, pasti aku gak akan sanggup, karena kan aku full kerja. Terus abang sendiri gimana? Kenapa? Abang sendiri? Abang sendiri udah bolak-balik, nge-ambon Jakarta, ambon Jakarta, gitu, dia ada ini juga kan, ada keperluan juga, gitu. Jadi emang kita bagi waktu aja, bagi waktu, kalau misalnya disini aku kerja, abang ngeliat anak, gitu, kadang-kadang kalau udah pulang di kantor, gitu. Kalau sekarang abang lagi keluar kota, ya aku yang full buat anak, gitu. Siap.